ini ada disini izin Ustadz ada yang untuk bertanya langsung saya persilakan kepada Dr. Richard untuk bertanya langsung kepada Ustadz Shafiq silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ahlan usahlan kabar dok Alhamdulillah khair Ustadz ini izin bertanya Ustadz agak menyimpang sedikit dari topik tapi ini mengenai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini Ustadz ini kan mungkin juga nanti berhubungan dengan musik ini kelompok yang ada sebagian kelompok kayak dikatakan menghalalkan musik ini kan di Afganistan sekarang ada penguasa baru Ustadz yang Taliban nah apakah sebagian orang mungkin berpendapat apakah Taliban ini Salafi atau Salafi ini Taliban ini sama-sama mewajib apa namanya menganjurkan wanitanya untuk menggunakan hijab yang lebar menutup wajahnya kemudian ciri-cirinya juga mirip-mirip agak mirip-mirip ada berjenggot juga Ustadz kalau laki-lakinya jalanannya tidak isbal itu Ustadz mungkin ada yang bertanya-tanya apakah Taliban ini Salafi atau Salafi ini seperti Taliban atau bagaimana Ustadz makin Ustadz Barakallahu Fikm naam jamaah ada satu hal sebelum bicara tentang Taliban ya kayaknya memang waktu kita cukup untuk membicarakan tentang Taliban tapi di dalam syariat kita ketika ada satu kekuatan yang mengkudeta pemerintah yang ada kita tahu bahwa kudeta gak boleh revolusi terhadap pemerintah selama pemerintahnya itu muslim maka kita tidak boleh melakukan itu namun kalau terjadi kemudian mereka yang revolusi yang kudeta itu menang mereka kemudian menjadi pemimpin di negara tersebut maka dia adalah pemerintahan yang sah jadi walaupun cara dia merebutnya tidak sesuai tapi mereka sudah menjadi pemimpin maka mereka adalah pemerintahan yang sah kalau bicara bagaimana pandangan Taliban secara agama ya mereka adalah orang-orang yang taat beragama ya kalau tadi disebutkan bagaimana cara berpakaian mereka bagaimana semangat mereka untuk menegakkan hukum-hukum Allah ya mereka secara madhab mungkin mereka madhabnya Hanafi seperti itu dan kalau bicara apakah mereka salafi atau bukan Wallahu'alam apakah mereka campuran dari berbagai macam yang ada di sana ya orang-orang di sana karena secara akidah yang kita bicara secara apa namanya secara penampilan mungkin ada penampilan yang sebenarnya kalau bicara sunnah ya sama semuanya kita mau bicara salafi non-salafi sebenarnya kalau bicara penampilannya penampilan seorang muslim gitu ya yang sesuai dengan sunnah Nabi s.a.w. kalau bicara tentang bagaimana merekanya sebenarnya Wallahu'alam tidak terlalu mendalami tentang tentang mereka dari sisi akidah mereka pemahaman agama mereka cuma secara madhab mereka madhabnya adalah Hanafi ya hadha Wallahu'alam sohab saya kelahiran